Banyak orang yang tidak mengira, orang itu yang mungkin melihatnya setelah sampai di sini gitu ya, tapi perjalanan hidup saya itu keras sekali. Nah, Anda lihat ya, luka batin itu bisa diabeikan, tapi tidak bisa dilupakan gitu. Ya, emosi begini ini katanya masih muncul. Anda memberi uang kepada seorang fakir miskin, cara yang berbeda hasilnya akan berbeda. Misalnya, Anda memberikan uang itu dengan dilempar. Ya, pada kita tahu fakir miskin itu orang cacat, dia suka, susah sekali mengambilnya, ya untuk kita lempar jatuhnya agak jauh, dia harus merangkak-merangkak untuk mengambil itu. Dan, ya, sangat bisa dimaklumi kalau si fakir miskin tadi kemudian juga menggerutu. Bandingkan dengan, kalau kita memberikan itu dengan tatapan wajah yang penuh belas kasih, penuh belas kasih, in respon, dia juga akan memancarkan sinar mata seperti itu. Jadi, giving is getting. Getting is giving. Giving is getting. Tua-tua ya, giving is getting, getting is giving. Seperti yang kita tahu kan, sebetulnya perusahaan, sebetulnya sudah di handle oleh kakak-kakak bapak ayah. Tapi, apa yang membuat bapak memutuskan untuk pulang dan melanjutkan perusahaan keluarga, Pak? Iya, ceritanya di tahun 1991, saya itu dihubungin oleh salah satu kakak saya, yang membawa pesan dari saudara-saudara. Ininya, dikatakan oleh yang bersangkutan, kamu daripada bantu di tempat lain, kenapa kau nggak bantu di perusahaan keluarga sendiri? Itu, itu mesej yang disampaikan. Dan saya waktu itu merespon, Oke, saya siap bantu, tapi dengan satu kondisi gitu. Nah, kondisinya ditanya, kondisinya apa? Saya bilang, saya mau membantu dalam hubungan antara kita, bukan sebagai kakak dan adik lagi, tapi sebagai atas sesama bawaan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena saya sadar, kalau saya memimpin masih dibawa bayang-bayang sebagai adik paling kecil, saya tidak akan bisa menjadi efektif leader, gitu. Nah, terus, mesej yang saya sampaikan itu, direspon oleh kakak saya, Oke, gitu ya. Kalau begitu, coba saya sampaikan dulu dengan saudara-saudara yang lainnya. Dan, itu butuh kira-kira sekitar, hampir tiga tahun lah ya. Hampir tiga tahun, baru kemudian ada kabarnya lagi. Ada kabarnya lagi, yang intinya dua tahun lebih lah ya. Mengatakan, Oke, saudara-saudara sudah siap kamu pimpin. Setuju dengan syarat yang kamu ajukan, gitu. Jadi, udah ceritanya saya udah ngantongin license to lead lah, gitu ya. License to lead as their leader, gitu. Tidak bukan sebagai anak yang paling busuk, gitu. Walaupun kemudian, pada waktu saya memimpin, saya tidak, saya tidak, kemudian serta-merta terus, menggunakan lisensi itu untuk, istilahnya terus tancap gas, gitu aja, gitu ya. Tidak. Tapi, saya banyak melakukan manajemen by heart, itu di beberapa tahun pertama. walaupun kemudian setelah perusahaan tambah lama, tambah besar, memang, porsi pendekatan profesionalisme, itu menjadi semakin membesar juga. Jadi semakin membesar juga. Dan disitulah awal mulai terjadinya transformasi perusahaan. Jadi, di awalnya saya membantu untuk menumbuhkan, dari perusahaan yang pada saat itu masih kecil, baru umsatnya kira-kira sekitar 12 miliar per tahun. Itu kita tumbuhkan, nanti silahkan kalau mau di eksplor lebih jauh bagaimana strategi menumbuhkannya, tetapi singkat kata saya mulai awalnya dengan menumbuhkan bisnis, setelah bisnisnya berkembang sampai tingkat tertentu, baru saya masuk ke tahapan berikutnya, itu adalah bisnis transformation. Jadi, transformation management, gitu. Sampai dengan hingga hari ini, sehingga praktis sekarang ini perusahaan sudah dipimpin oleh para profesional. pemilik sudah peranannya minimal sekali, bahkan saya pun hanya sebagai chairman saja, tidak ikut dalam D2D management, gitu. Jadi, awalnya seperti itu. Jadi, kakak saya meminta saya untuk membantu di perusahaan keluarga. Dan saya memang, saya terima dengan pertimbangan bahwa sudah waktunya saya memang ini do on my own business, gitu. Karena memang dari dulu cita-cita saya ke situ, jadi kalaupun disesalui oleh ayah almarhum saya, bukan berarti bahwa saya tidak setuju dengan keinginan beliau, hanya roadmapnya saja yang berbeda. Tapi saya sendiri punya mimpi, tetap one day saya akan berbisnis sendiri, gitu. dan pada saat diminta itulah, kemudian saya lihat timingnya datang. Walaupun di awalnya, saya turun gaji saya, turun. Jadi, sebagai eksekutif di perusahaan besar, kemudian saya masuk di perusahaan keluarga yang masih begitu kecilnya, saya juga harus menyiapkan diri, bahwa memang tidak ada, tidak realistis, kalau saya mengharapkan gaji yang sama besarnya, turun gaji saya. Tapi ya, itu konsekuensi dari sebuah keputusan yang kita ambil, kan. Jadi, harus ada keberanian untuk berkorban pada saat-saat, di awalnya seperti itu. Nah, tetapi kemudian ya, bersyukur sekali kakak-kakak saya memberikan dukungan yang sangat bulat, dukungan yang sangat bulat. Tidak semua yang saya lakukan itu benar, ada juga yang salah. Yang salah pun juga tidak semuanya kecil, ada juga yang besar, gitu. Tetapi, in overall, hasilnya adalah seperti sekarang. Dan kakak-kakak saya, apa namanya, dalam perjalanan itu memberikan dukungan yang luar biasa. Bahkan, yang saya emban itu sebetulnya bukan hanya bisnis issue saja, tapi juga family issue. Di perusahaan keluarga itu kan selalu ada twin issues itu, yaitu bisnis issue dan family issue. Isu perusahaan bisnis dan isu keluarga. Nah, pada saat itu, saya mengemban itu praktis dua-duanya. Walaupun pada akhirnya, kemudian memang perusahaan berkembang besar, tidak mungkin saya teruskan untuk memegang tugas tersebut dua-duanya terlalu berat. Disitulah makanya waktunya mulai dibentuk family council itu, gitu. Seperti itu. Boleh diceritakan, Pak, pertumbuhan dan transformasi Garuda Food dari hanya berjualan dulu kacang aja ya, kacang kulit di kota Pakti, hingga sekarang menjadi salah satu perusahaan makanan dan minuman terkemuka yang sudah go global. Ya, Garuda Food ini berasal dari bisnisnya itu kacang kulit sebetulnya. Pada waktu itu, hanya ada antara tiga atau lima SKU, stock keeping unit, gitu kan. Jadi, kacang kulit, kalau sudah berbeda ukurannya, apa, grammation-nya itu sudah dianggap dua, tiga, gitu kan. Walaupun yang dijual kacang kulit juga, gitu. Sampai berkembang, pernah puncak-puncaknya sampai sekitar seratus tujuh puluhan SKU, tapi kemudian dilakukan produk rationalization, sekarang kira-kira mungkin kalau saya nggak salah ingat dianggap sekitar seratus empat puluhan, ya kira-kira. Empat puluhan. Karena SKU tambah banyak itu juga tidak dihamilkan bahwa itu berarti akan lebih berhasil atau lebih efisien, gitu. Pasti akan bayar dead stock-nya, dan sebagainya. Nah, perjalanan ini berkembang di awalnya dari kacang kulit, kemudian masuk ke kacang atom. Di situ saya mulai waktu kacang atom itu mengajak kakak perempuan saya yang sudah berbisnis kacang atom, kita ajak, kita jadi satu aja deh, kita satu keluarga, gitu. Kamu punya keahlian produksi, kami punya keahlian dalam distribusi, dalam marketing. Dan memang betul pada waktu digabung, itu kacang atom dalam sekejap itu juga lompat. Saya masih ingat, kakak perempuan saya itu pada waktu itu bisnis kacang atomnya dia, omsetnya setahun, seingat angka memori saya, 1,8 miliar. 1,8 miliar, bukan 18 miliar ya, 1,8 miliar. Terus kemudian, pada waktu digabung, dalam sekejap berkembang sedemikian cepatnya, kacang kulit dan kacang atom, ditambah dengan produk-produk yang lain, bahkan sekarang ini, kita berada pada satu tahapan, bukan hanya food saja, tapi juga ada beverage-nya. Yang beverage-nya kita partner dengan Santori, mereka mayoritas, yang food-nya kita, apa, masih yang take the lead, produk kategori contribution. sekarang yang terbesar itu bukan dari kacang lagi. Kacang itu kira-kira sekitar sekarang 25-30 persen, 25 persenan lebih, 26 persen gitu. Yang terbesar itu justru dari kategori biskuit sekarang ini. Jadi orang kalau bilang Garuda food itu, strong association, ya itu adalah masih dengan pinat gitu, terhadap sebetulnya, kontribusi terbesar sudah di biskuitnya gitu. Nah ini juga salah satu bentuk transformasi dalam, dari sudut portfolio, produk portfolio-nya gitu. Tetapi transformasi itu juga yang kami lakukan tidak hanya dalam bentuk seperti itu, tapi juga dalam membangun manajemen sistem. Karena kami sadar bahwa transformation itu adalah satu bentuk dari change management yang memang berdimensi jangka panjang. Dan ini berbicara tentang membangun budaya sebetulnya, membangun budaya. Dan membangun budaya itu bukan overnight job, dan itu juga harus dilakukan by design, harus berakar kepada nilai-nilai yang diakini kebenarannya, gitu. Supaya kita memang dari budaya kita punya uniqueness dibandingkan dengan perusahaan yang lain, itu utamanya adalah di soal nilai. Kalau manajemen sistem sebagai ilmu bantu, ya perusahaan-perusahaan pada dasarnya garis besarnya kurang lebih sama lah gitu. Tapi yang membedakan adalah sistem nilainya nantinya gitu. Dan transformation itu puji Tuhan, berjalan dengan baik, berjalan dengan baik, kita bangun sistemnya, kita bangun timnya, strateginya terus dikembangkan, dibangun budaya continuous improvement yang berkelanjutan dan sebagainya. sehingga kalau kemudian para pendiri itu sudah tidak aktif lagi, tidak menjadi masalah, transisi itu berjalan dengan relatif baik, karena the future leaders di dalam replacement table chart itu sudah tersedia. Ini digantiin siapa, kalau dia pergi akan digantiin siapa, itu pada dasarnya itu sudah kita siapkan sedemikian rupa. dan ketergantungan terhadap pemilik itu sudah menjadi semakin berkurang. Sehingga pada saat peran pemilik dikurangin, bahkan praktis sekarang sudah mendekati zero, itu apa namanya, tidak ada isu yang berarti gitu. Yang muncul adalah bisnis isu yang masih family isu sudah menjadi semakin mengecil, bisnis isu yang masih tetap di sana karena memang kita di dunia bisnis gitu. Competition, kita ditambah keras dan sebagainya. Yang dulunya bukan kompetitor menjadi kompetitor, yang dulunya direct competition menjadi indirect, yang indirect menjadi direct. Jadi begitu banyak perubahan dalam lingkungan ini dan itu memerlukan kita melakukan terobosan-terobosan gitu. Nah ini satu hal yang menarik nih Pak, kalau kita bicara tentang budaya, Bapak juga dulu pernah bicara mengenai spiritual based company atau perusahaan berbasis spiritualitas. Siapa sih Pak yang sebetulnya menjadi inspiratornya dan bagaimana Bapak mengawalinya? Ya, yang dulu kami sebut dengan SBC, spirituality based company, sekarang mengalami proses evolusi, terminologinya menjadi MBB, mindfulness based business. itu masing-masing ada alasannya gitu ya. Kenapa dari spirituality jadi mindfulness, kenapa dari company jadi bisnis itu ada alasannya. Singkat katanya kalau spirituality itu pasti tetap relevan, tetapi ada pertimbangan khusus bahwa lebih baik menekankan metodologinya daripada daripada hanya sekedar mengangkat nilai esensialnya. Spirituality itu esensinya adalah menggunakan nilai-nilai universal yang ada di semua agama, tetapi kemudian kami menyadarin bahwa lebih bagus kita berbicara metode untuk membangun itu daripada bicara esensinya. karena esensinya itu tetap bisa diurahkan di depan, tapi kemudian metodenya yang penting. Makanya kemudian kita menggunakan istilah mindfulness, karena itulah metodenya. The method untuk membangun perusahaan yang dengan basis spiritualitas tersebut. Kemudian kenapa kok bukan company, tapi kok bisnis? Karena metode ini itu relevan tidak hanya untuk para pengusaha saja. tetapi ini relevan untuk semua mata pencarian. Mau politisien, mau hakim, mau pejabat negara, mau lawyer, mau profesional, employee, dan tentu saja pengusaha. Itu semuanya sepanjang itu adalah mata pencarian yang digelutin setiap hari itu relevan untuk menggunakan pendekatan seperti ini. Nah, dengan catatan memang tentunya harus dilakukan semuanya by design tidak boleh terjadi itu by default atau ya cuman dicanangkan begitu saja habis itu kemudian tidak di kelola dengan sebagaimana pastinya. Nah, di Garuda Food hal ini kita lakukan dengan terstruktur, dengan sistematis, dengan pendekatan yang sangat intensif dan diukur. 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 pengukuran pembangunan budaya bisnis berbasis kebersadaran ini, mindfulness bisnis-bisnis ini, itu kita integrasikan dengan performance management system kami. Kami menggunakan strategic performance management system tertentu, yaitu kombinasi antara balas scorecard dengan TQM, total quality management, yang mana pembangunan budaya ini diintegrasikan dalam sistem tersebut sehingga semua member di dalam organisasi ini tidak punya tidak punya pilihan kecuali harus mengikuti aturan mainnya. Kalau tidak, dia akan tertinggal atau bahkan terpental dalam proses perkembangan tadi itu. Karena apa? Misalnya setiap tahun kita mengukur tidak hanya kinerjanya saja, yaitu KPI-nya, yaitu sifatnya jangka pendek, kita juga ukur kompetensinya dia, attitude-nya utamanya, tentang kesesuaiannya dengan nilai-nilai yang ada di perusahaan. Dan itu diukur setiap tahun dengan sistem pengukuran yang kita kembangkan sendiri sedemikian rupa sehingga kita bisa menimbulkan apakah seseorang ini sudah bicara individual performance management baik IPP maupun IDP-nya kalau sudah ketahuan IPP-nya individual performance apa namanya plan-nya kemudian dijalankan akan kemudian bisa disimbulkan apa IDP-nya individual development plan-nya jadi ketahuan dia ada need for area di mana area for improvement disitu dia dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya dan itu dilakukan dari waktu ke waktu dan tugas pemimpin adalah utamanya salah satunya bertanggung jawab tentang terjadinya hal tersebut jadi pemimpin tidak boleh hanya konsentrasi pada task management saja tapi juga pada people management utamanya memastikan ada alignment dalam perkembangan diri karyawan tersebut atau anak buahnya dengan nilai yang diantun oleh perusahaan nah karena nilai itu abstrak maka kita jabarkan jadi basic mentality mentalitas dasar yang kita rumuskan jadi 5 5 mentalitas dasar ini kita jabarkan lagi jadi 7 7 perilaku kunci karena dengan perilaku inilah baru bisa kita ukur pikiran kan belum bisa diukur yang bisa diukur kan perilaku tetapi kalau kita traceback perilaku ini bisa ditarik ditelusuri asal-lusurnya dari basic mentality yang mana basic mentality ini nyambut dengan corporate core values yang mana seperti itu dan itu terus kita lakukan ukuran dari waktu ke waktu kalau KPI itu key performance indicator itu dikaitkan dengan target-target kinerjanya dia itu dinilai 1 sampai 5 kalau ini nilainya cuma 0 atau 1 kalau lift the value dapat 1 kalau lift the value ya 0 langsung gitu nah sehingga akan terjadi nanti 4 kwadran ada yang performanya bagus kompetensinya 0 ada yang kompetensinya jelek tapi dia punya potensi karena di kanan bawah karena dia value-nya dijalanin walaupun kompetensinya rendah atau dua-duanya kompetensinya bagus kanan atas performanya juga bagus nah yang kiri bawah jangan di itu deadwood karena udah kompetensinya tidak bagus tidak sesuai dengan nilai perusahaan kinerjanya pun jelek nah ini ini lalu hanya bisa kita kelompokkan jadi 4 kelompok seperti ini 4 kelompok besar ya dalam prakteknya tidak hanya sesederhana itu itu melalui proses pengukuran tadi dan itu diintegrasikan dengan strategic performance management system yang ada di perusahaan they have no choice but to comply the rule of the game gitu karena kalau enggak ya akan terpental tertinggal atau terpental dia gitu atau dua-duanya gitu ya saya kira intinya seperti itu baru disitu bisa diharapkan yang nilai itu manifest jadi mentalitas mentalitas manifest jadi perilaku dan itulah cara kita bagaimana membangun sebuah sustainable enterprise karena strategi yang kami tempuh ini bukan strategi yang neko-neko tetapi ini adalah competitive strategy yang diakini oleh perusahaan yang kalau dijalankan that is the way how you can compete with your market globally or regionally or locally itu apa namanya diakinnya seperti itu dan semuanya menjadi serba terukur dan diukur jadi bukan hanya terukur aja harus diukur oleh sebab itulah performance evaluation itu di dalam kita perusahaan setahun dilakukan pecah dari dua performance review pertengahan tahun paling lambat ya dan performance evaluation akhir tahun keluar raportnya naik kelas pengenaik kelasnya di situ dia nah itulah itulah nantinya dilihat dihubungkan antara IPP-nya dengan achievement-nya individual performance plan-nya dengan achievement-nya ada gap gap itu akan kemudian juga memberikan masukan dalam area apa karyawan tersebut belum dikembangkan masuklah dia ke dalam program IDP-nya individual development plan-nya gitu ya kira-kira seperti itu jadi ini kita kalau ibaratnya apa ya berusaha di sektor pertanian begitu kita ini seperti berkebun tukang kebun itu dia dari tanam merawat sampai memanen pun semua dilakukan dengan aturan main tapi kita bukan perambah hutan yang hanya sekedar menebangin hutan mengambil apa hasilnya dengan pendekatan ekstraktif dan habis itu ditinggal dengan metode nomaden atau apa tidak semi-nomaden kita bukan tipu seperti itu kita memiliki tanggung jawab bahwa people need to be developed by design gitu tapi develop dengan sesuai dengan culture yang memang kita inginkan seperti itu yaitu adalah menjadi pribadi-pribadi unggul yang kalau di prosesensinya ada dua yaitu adalah bijaksana dan kompeten nah bijaksana itu apa namanya sisi spiritualnya foundationnya gak boleh dibalik kompeten dan bijaksana bijaksana dan kompeten karena dari bijaksana ini kemudian juga dikembangkan kompetensinya maka dia akan jadi manusia-manusia yang kita sebut dengan sujana dalam kamu sebesar bahasa Indonesia sujana itu ada bijaksana dan tidak hanya sekedar pandai saja tapi juga memiliki sifat bijaksana tidak hanya sekedar menggunakan head saja cipta tapi juga menggunakan rasa dan kemudian diwujudkan menjadi kerso jadi cipta rasa dan kerso sehingga itu adalah kombinasi antara head heart dan hand itu semua berakar deeply rooted di dalam corporate core values yang sudah kita define seperti tadi baik pada tataran mentalitas dasar maupun berilaku kunci ya kira-kira seperti itu bangun budaya memang bukan hal yang mudah dan dalam perjalanan juga di data jaminan itu akan self-propelling kalau tidak diteriakin tidak diingatkan pelan-pelan bisa belok lagi harus terus di dikawal tugasnya cermen salah satunya ke situ salah satunya cermen tugasnya yang terpenting adalah ke situ oke kabarnya Bapak pernah bernasar Pak sehingga mendorong Bapak terus ingin bertransformasi menjadi lebih baik dan juga kalau kita bicara tentang praktek prakteknya prakteknya itu seperti bagaimana sih Pak apakah ada meditasi bersama atau ada bersedekah bersama itu boleh lebih dijelaskan Pak ya jadi saya mempunyai prinsip begini the very reason of our birth alasan utama dari kelahiran kita jadi manusia ini adalah untuk melakukan self-transformation otherwise itu is a waste of life kalau kita dalam hidup apalagi diberi panjang umur kemudian tidak akan lebih transformasi menjadi lebih baik itu berarti adalah sebuah penyianyaan kehidupan itu sendiri itu prinsip saya transformasi itu harus dimulai dari transformasi diri sendiri baru kemudian dilakukan dengan transformasi organisasi baru akhirnya transformasi masyarakat masyarakat bisa setempat bisa nasional bisa regional bahkan bisa sampai global global itu 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 apa baru kita katakan bahwa kehidupan kita itu jadi lebih bermakna more meaningful pada saat kita menjadi a better person menjadi better person di dalam bahasa Jerman kuno itu ada satu kata disebut dengan wealth wealth itu yang sekarang bahasa Inggrisnya jadi wealth yang berarti kekayaan tulisannya itu adalah V E A L T H itu kekayaan bahasa Inggris tapi kalau dalam bahasa Jerman kuno aslinya setara itu monogi wealth ini tidak ada huruf A tulisannya hanya V E L T H jadi wealth kekayaan itu asal dari V E L T H dan ternyata wealth ini maknanya dalam bahasa Jerman kuno ini itu adalah to be better menjadi lebih baik jadi kalau Anda sukses jangan diukur hanya karena lebih banyak hartanya lebih kaya tapi menjadi orang lebih baik atau tidak kalau tidak itu berarti bukan menjadi orang yang sukses dan itu kata yang mirip dalam bahasa Pali dengan itu adalah Atta dalam bahasa Pali ada satu kata yang mirip sekali dengan itu Atta memang adalah mempunyai dua dimensi satu memang Atta dalam artian duniawi satu lagi dalam artian transcendental itu adalah menjadi manusia yang lebih baik seperti itu pada tataran filosofis pada dasarnya hidup ini harus kita maknai menjadi orang yang lebih baik dan itu nyambung pada waktu saya suatu ketika itu ketemu berdiskusi dengan Buya Syafi Marif guru bangsa yang sekarang ini masih ada bersama-sama kita beliau mengatakan membuat statement yang membuat saya merenung cukup lama dan sampai sekarang saya terus kutip di berbagai kesempatan beliau mengatakan begini pada Meg menurut saya ajaran dari semua agama itu pada esensinya sama yaitu adalah bagaimana membuat umatnya masing-masing menjadi lebih baik menjadi orang-orang yang lebih baik kalau tidak menjadi orang yang lebih baik maka ada sesuatu yang salah dalam proses belajar agamanya jadi kalau belajar agama malah jadi kelakuannya gak akan karuan bukan agamanya yang salah agama selalu mengajarkan kebenaran pasti baik tetapi proses belajarnya ada yang salah proses pemahamannya ada yang salah dan kemudian proses belajar dan pemahaman itu diyakini dan dikukukan sebagai ajaran agamanya itu sendiri jadi kalau Pak Johan Effendi dulu mengatakan harus dibedakan antara agama dengan keberagamaan agama ini sebuah truth dharma tadi itu benar percaya gak percaya tahu gak tahu truth is truth tapi keberagamaan itu adalah proses memahami agama tadi dan ini antara orang yang satu dengan orang yang lain tingkat pemahamannya tingkat mastery levelnya bisa berbeda-beda ada yang mencapai tingkat mastery levelnya satu dari lima mencapai tingkat empat ada yang mungkin barangkali satu tapi bisa aja yang satu ini suaranya lebih vokal lebih kencang sehingga seolah-olah dia mengklaim bahwa yang saya yakin ini nilai yang benar dan repotnya karena dia misalnya adalah kebetulan seorang guru diikuti sama murid-muridnya muridnya ikut tersesat disitu itu makanya apa diawali dari transformasi diri dulu baru berpikir membantu orang lain untuk mengalami transformasi kalau kita sendiri belum beres jangan ngajari orang lain karena kalau sederhananya sering saya kasih contohnya kalau di pesawat itu kalau zaman belum ada pandemi sering terbang pakai pesawat gitu ya itu pengumuman pramugarinya saya selalu mengatakan kalau terjadi tekanan udara yang turun maka kenalkanlah masker ini sebelum Anda menolong orang lain anak Anda jadi artinya kita itu baru bisa menolong orang lain kalau diri kita sendiri udah beres gitu loh itulah self-transformation is the starting point is the beginning gitu ya saya kira itu jadi fokus di diri sendiri ya Pak ya ada nggak sih praktek-praktek yang dilakukan secara rutin dan bersama dan ada nggak sih yang menolak dikarenakan ada belasan ribu karyawan di Garuda Food penerapan apa nilai-nilai perusahaan itu adalah bicara di saya katakan change management dan di dalam change management setiap leader harus menyadarin selalu pasti ada pihak yang resilient to change dia dia apa tidak suka terhadap perubahan tersebut selalu ada tetapi sepanjang pemimpinnya itu konsisten maka hal itu pada akhirnya akan bisa diterobos memang dalam pengalaman saya tidak semuanya bulat 100% sependapat bahkan di bawah salah satu organisasi yang di bawah pimpinan saya di luar bisnis ini malah sudah di luar bisnis di bidang pendidikan itu dulunya ada sikap penolakan karena pemimpinnya dia ragu-ragu sendiri bahwa ini akan bisa diterima oleh anak buahnya karena dia ragu-ragu gimana dia bisa meyakinkan orang lain kalau dirinya dia sendiri ragu-ragu sampai suatu ketika saya sadarin konangan istilahnya saya konangin soal itu akhirnya disitu saya tegaskan anda tahu sekarang sekolah Global Sevilla yang saya bangun bersama-sama Cak Nur itu sekarang kami berani mengklaim sebagai a leading mindfulness base school a leading mindfulness base school saya tidak mengatakan the first mindfulness base school tapi a leading mindfulness base school karena kami terapkan dengan sangat sungguh-sungguh baik pada tataran pengajar staff dukung siswa apalagi bahkan sampai orang tua murid dan itu kita lakukan by system by design diukur dan terukur dan diukur dan terus dievaluasi dari waktu ke waktu dari awalnya seperti itu jadi sebagai pemimpin jangan gampang menyerah kita asal tahu bahwa memang selalu ada resiliency kenapa kita meyakini seperti itu karena yang kita terapkan ini adalah hal-hal yang sifatnya universal spiritual values itu adalah universal values yang ada di semua agama manapun misalnya contoh tentang kedisiplinan agama mana yang tidak mengajarkan pentingnya kedisiplinan bahkan ada ungkapan yang mengatakan without discipline there is no human being kedisiplinan itu diajarkan oleh semua agama pelajaran giving saling menolong itu semua agama mengajarkan dan pada waktu kita terapkan nilai-nilai yang universal seperti itu ya harusnya pemimpin yang bersangkutan yakin tidak perlu dan seharusnya tidak akan terjadi penolakan mungkin itu berlaku di agama manapun dan kita tidak melakukan pendekatan religious kita pendekatannya pendekatan spiritual kalau religious itu akan kemudian kita label-label udah jangan itu keyakinan masing-masing orang kita hormatin setiap orang hubungannya dengan Tuhan itu adalah bersifat sangat pribadi bahkan antara suami istri pun tidak boleh ikut campur gitu kan karena itu sudah hubungan langsung dengan sang alkalik tapi kalau kemudian kita berbicara nilai-nilai universal seperti kedisiplinan kejujuran misalnya seperti itu termasuk suka menolong kemudian kreatif dan inovatif dan sebagainya agama mana yang melarang ha-ha itu semuanya tidak ada satupun dan itu semua diajarkan nah karena kita yakin seperti itulah maka ini hanya persoalan komitmen dari lidernya mau menjalankan atau tidak gitu jadi ya puji Tuhan sampai hari ini Alhamdulillah saya tidak mengalami permasalahan di dalam menegakkan mindfulness based bisnis ini bahkan ini akan kita apa eksplisitkan sehingga mudah-mudahan menjadi sebuah buku sehingga mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat puas juga dalam berbisnis Bapak pernah berbicara tentang berbisnis dengan hati yaitu menggabungkan bisnis dengan spiritualitas apa boleh dijelaskan Pak? ya sebetulnya uraian saya sebelumnya tadi itu secara tidak langsung sudah menjelaskan hal tersebut tapi kalau di elaborat lebih jauh esensinya MBB mindfulness based bisnis itu di hadap mukakan dengan POB profit obsessed business profit obsessed business supaya bisa jadi memahami ini dengan lebih jelas kita perlu hadap mukakan dengan konsep yang lain kalau profit obsessed business goalnya itu memang dari awal adalah mengejar labah bahkan kalau perlu dengan berbagai cara jadi the goal justify the main bisa sampai seperti itu walaupun bisa saja masih dalam koridor hukum gitu tetapi kalau MBB dia goal utamanya bukan adalah dengan mengejar labah karena labah itu dilihat sebagai akibat filosofi dari MBB tersebut adalah kalau kita memberikan ada keluar dari rasa empati kita bahwa kita menjawab atau memecahkan masalah atau kebutuhan yang dihadapin oleh pelanggan kita maka perusahaan tersebut pada akhirnya akan berkembang dengan baik dan profit itu hanya sekedar akibat saja jadi berbeda berbeda ya menekanannya ya jadi poin saya adalah MBB tidak mengatakan profit itu tidak penting kok sangat penting karena profit itu merupakan salah satu sumber pendanaan yang paling sehat sebetulnya kalau pinjem dari bank itu kan ada bunganya kalau profit itu kan uang-uang sendiri gitu kan dan itu hasil dari operasional bisnis yang menyebabkan kita mendapatkan apa yang disebut dengan laba tadi itu nah kemudian profit of sex business itu dia melihat bahwa manusia itu adalah menjadi sentral dari sebuah ekosistem antropocentric antropocentric sedangkan kalau MBB itu melihat bahwa manusia bukan pusat dari ekosistem manusia adalah bagian dari sebuah ekosistem makanya disebutnya network centric bukan human center atau antropocentric tapi adalah network centric manusia tidak boleh semena-mena kemudian berpikir bahwa alam untuk dieksploitir dan kerusakan alam bukan tanggung jawab kita MBB melihat bahwa alam itu adalah merupakan bagian integral dari tanggung jawab dalam kita berbisnis kemudian juga kalau POB profit of sales bisnis itu melihat tidak menekankan pentingnya mengenai bagaimana cara mendapatkan keuntungan dan bagaimana cara menggunakan keuntungan tersebut karena itu lebih kepada untuk kepentingan shareholder MBB menekankan bahwa cara mencari profit itu penting dan kemudian setelah profit diperoleh pun itu juga dipergunakan secara adil diantara stakeholder pemangku kepentingan bukan hanya shareholder saja nah dan seterusnya dan seterusnya intinya MBB itu pada dasarnya adalah bagaimana kita mengintegrasikan antara nilai-nilai spiritual moralitas moralitas itu dengan prinsip-prinsip bisnis karena sesungguhnya nilai spiritual dan nilai-nilai moral dengan prinsip bisnis itu bisa direkonsiliasikan tidak bersifat dikotomis seperti yang dipahami selama ini itulah yang sebetulnya ditrigger oleh pertanyaan Sokratik yang pertama kali dimunculkan oleh ayah almarhum saya di tahun 1968 waktu Sudamek masih berumur 12 tahun beliau tanya bukan kepada Sudamek tanya kepada kakak-kakak saya di ruang makan beliau bertanya menurut kamu apakah prinsip-prinsip yang diajarkan dalam agama itu bisa diterapkan dalam bisnis dan saya masih ingat kakak-kakak saya waktu terdiam mendapatkan Sokratik question yang sangat tidak mudah untuk dijawab tersebut apalagi Sudamek yang baru berumur 12 tahun tetapi kemudian ini menjadi entah kenapa itu terekam di benak saya sedemikian dalamnya dan terus itu terngiang-ngiang sehingga akhirnya saya mencoba mencari jawabannya dan jawaban itu saya temukan utamanya pada tahun 1998 yang men-trigger saya terhadap pertanyaan ayah saya bukan bisa atau tidak bisa melainkan itu sebuah keniscahayaan kalau sebuah perusahaan itu mau langkeng dia seperti itu kira-kira disitulah mulai kita bangun jadi seperti sekarang ini gitu dalam hidup Anda harus punya faith Anda harus punya belief tanpa faith dan belief you do not have your energy karena yang melahirkan energi dalam hidup ini adalah keyakinan kita kita melakukan sesuatu kalau kita yakin baik kita merawat anak karena ini adalah kita yakin bahwa ini adalah tugas orang tua bahwa kita yakin bahwa anak ini lahir karena kita dan dia masih memerlukan bantuan kita maka dengan semua keyakinan-keyakinan yang baik tersebut itu menjadi motivasi yang akan melahirkan energi kita untuk melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan nah sama seperti hanya pada waktu membangun MBB mindfulness business itu itu berangkat dari sebuah keyakinan dari proses yang panjang 1968 sampai puncaknya 1998 98 kurangi 68 30 tahun kemudian dan itu pun kemudian kami terus bereksperimen dari mulai 98 itu masih bereksperimen tanpa bentuk yang belum menjadi bentuk yang sistematis baru benar-benar menjadi bentuk yang sistematis kira-kira selama 19 tahun terakhir ini wow perjalanan yang panjang memang perjalanan yang panjang oke kalau kita bicara tentang konsep kerja adalah ibadah Pak Bapak bagaimana cara mengaplikasikannya di Garuda Food ya jadi baik lagi MBB itu itu kalau dijalankan kalau dijalankan akhirnya akan sampai pada suatu situasi dimana kita akan mengatakan iya sesungguhnya kerja itu adalah ibadah kenapa karena antara kerja mata pencarian dengan ibadah menjalani ajaran agama menjalani ajaran agama jadi to be a better person tadi itu dua hal yang bisa diintegrasikan diintegrasikan nah di Garuda Food hal tersebut dilakukan dengan dalam berbagai bentuk latihan kebersadaran itu praktek apa kebersadaran itu mindfulness practices yang dilakukan baik dalam event-event tertentu maupun bisa diterapkan kalau tergantung individunya masing-masing yang rajin dan disiplin dia bisa terapkan di saat kapanpun dia sudah lakukan seperti saya pada waktu Anda interview seperti ini itu setiap saat saya kembali ke nafas saya supaya saya mendapatkan lagi pikiran saya berada di sini saat saat ini pada saat pikiran saya berada di sini pada saat ini disitulah kemudian konsentrasi saya ada jadi dengan misalnya kita kalau mau mengadakan rapat di awal rapat diawali dengan latihan yang kita sebut latihan hening itu adalah terjemahan bebas dari perusahaan kami yang disebut dengan mindfulness practice tersebut di tengah-tengah rapat diingatkan kembali selesai rapat ditutup dengan dua syukur nah Anda bisa bayangkan rapat yang diadakan dengan cara seperti ini dan saat kita membawa pulang pikiran kita di sini dan saat ini berarti pikiran kita berada dalam ketenangan dan dengan ketenangan itulah kemudian produktivitas betulnya akan meningkat kreativitas akan keluar di sana kreativitas tidak akan keluar dalam pikiran yang sedang stress tapi kalau overcome berlebih-lebihan maka juga tentunya akan produktivitas juga gak bisa menendang dia jadi memang ini harus dikelola kalau disebut dengan eustress itu stress yang yang apa yang indah eustress itu disitulah makanya di tempat kami antara peaceful dengan dynamic itu dikelola secara seimbang peaceful itu adalah pendekatan spiritualnya dynamicnya adalah pendekatan duniawinya jadi dua-duanya harus dikelola seperti dua sayap burung untuk bisa terbang dia harus digerakkan dua-duanya secara dinamis seimbang dan dinamis itu yang bisa terjadi sekali lagi kalau kita tidak terjebak dalam pemikiran yang dikotomis antara kehidupan spiritual dan kehidupan duniawi kehidupan mata pencarian dengan kehidupan beragama kalau kita sepanjang berpikirnya tidak dikotomis tetapi adalah berpikir paradoksal berpikir paradoksal itu artinya melihat dua fenomena kehidupan diatas permukaan yang berbeda tetapi kalau kita memiliki kesabaran untuk mendalaminya maka dua fenomena itu sebetulnya bisa diintegrasikan dan di tempat kami kami mengakui pendekatan paradigma menggunakan pendekatan paradigma paradoksal kami meyakini bahwa itu bisa diintegrasikan dan pada saat diintegrasikan maka Anda bisa bayangkan Anda pada saat sedang melakukan ibadah dalam artian agama kita masing-masing katakanlah bentuknya berdoa sebetulnya berdoa itu adalah mendekatkan diri kita kepada Tuhan mendekatkan itu tujuannya apa supaya kita menjadi a better person kalau kita hanya mengklaim bahwa saya dekat dengan Tuhan Tuhan akan selalu melindungi saya tapi kelakuannya tidak akan ada yang tidak ada seperti itu Tuhan hanya akan melindungi sesuai dengan apa yang kita lakukan kalau kita melakukan kebaikan then Tuhan akan melindungi kita nah kalau seperti itu pengertiannya maka prakteknya dilakukan mindfulness practices latihan hening tadi sepanjang dalam kehidupan sehari-hari makan pun juga latihan jalan pun juga dilatih berarti pikiran kita terus diingatkan supaya menghasilkan bentuk-bentuk pikiran yang positif bentuk-bentuk pikiran yang sehat bukankah itu sama dengan tujuan pada waktu kita melakukan ibadah ibadah kan sebetulnya menghasilkan pikiran-pikiran yang positif kita kalau habis melakukan doa kita keluar itu menjadi orang yang lagi baik-baiknya pikiran kita kan nah kalau ini dilatih dari waktu ke waktu kita sama saja itu melakukan doa dari waktu ke waktu tetapi kalau doa itu diartikan adalah sebuah kegiatan yang hanya spesifik dengan memejamkan mata dan mengelakukan apa di ruangan yang tersendiri maka itu akan jadi terbatas itu bukan salah itu baik tetapi akan jadi lebih terbatas tetapi kalau itu diintegrasikan dengan aktivitas yang kita lakukan orang Jawa punya konsep yang namanya topo ngerame topo ngerame jadi dia seperti bertapa tapi sambil tetap melakukan kegiatan aktivitasnya sehari-hari dan itulah yang disebut dengan mindfulness practice itu kalau itu dilakukan dengan cara yang sistematis seperti itu makan disadarin jalan disadarin rapat pun disadarin berbicara disadarin maka pikiran kita yang keluar kualitasnya most likely adalah kualitas yang positif wholesome mind itulah yang kemudian that work is worship kerja itu adalah ibadah itu maknanya seperti itu ya kemudian menjawab wow pak wow keren banget ya keren banget jadi benar-benar holistic ya wholesome bukan hanya satu bagian dan satu bagian lagi tapi bergabung sebetulnya kalau kita bicara tentang MBB ini bisa gak sih pak kalau untuk diaplikasikan seperti pembisnis pemula seperti saya MBB itu esensinya adalah seperti yang saya kurangkan tadi yaitu adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai universal yang ada di semua agama di dalam mata pencarian kita seperti saya katakan disiplin kejujuran nah kalau seperti itu pengertiannya maka itu bisa dilakukan oleh siapapun bahkan bukan hanya di dunia usaha tapi di dunia profesi pun apapun bisa dilakukan tidak hanya di perusahaan besar di perusahaan menengah pun bisa startup pun juga bisa jadi yang penting esensinya adalah kita lakukan itu by design dan konsisten konsisten kalau di tempat kami itu membangun budaya itu resepnya adalah EFC E itu intensity F nya itu fokus C nya itu konsistensi jadi harus intensif fokus dan konsisten nah kalau itu dilakukan dengan pendekatan tersebut maka Anda akan merasakan hasilnya Anda akan merasakan hasilnya jadi itu bisa diterapkan di startup sekalipun ya dan kalau ada gak sih Pak pesen Bapak untuk membisnis di luar sana yang fokusnya hanya uang 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 dan tidak ada unsur spiritual maupun mindfulness profit of sales bisnis memang akan melihat bisnis itu adalah uang dan uang dan uang dan pada saat goalnya adalah seperti itu kita akan mudah tergelincir ke dalam menghalalkan cara dalam mendapatkannya nah ini yang menjadi penting hidup itu bukan hanya sekedar hasil hidup itu yang penting adalah prosesnya cara itu adalah prosesnya ya contoh yang sederhana Anda memberi uang kepada seorang fakir miskin cara yang berbeda hasilnya akan berbeda misalnya Anda memberikan uang itu dengan dilempar apabila kita tahu fakir miskin itu orang cacat dia suka susah sekali mengambilnya ya untuk kita lempar jatuhnya agak jauh dia harus merangkak merangkak untuk mengambil itu dan ya sangat bisa dimaklumi kalau si fakir miskin tadi kemudian juga menggerutuk bandingkan dengan kalau kita memberikan itu dengan tatapan wajah yang penuh belas kasih penuh belas kasih in response dia juga akan memancarkan sinar mata seperti itu jadi giving is getting getting is giving giving is getting dua-duanya giving is getting getting is giving jadi giving is getting itu dan getting is giving itu bisa dijelaskan dengan konsep compassion dengan apa namanya loving kindness compassion itu berarti kita mengambil sesuatu dari orang lain tapi yang diambil itu adalah penderitaan atau masalah dari orang tersebut kalau Anda mengambil masalah dari konsumen dengan tawaran solusi that is so-called compassionate dan customer itu akan jadi loyal dengan kita karena dia merasa supplier ini dia menjawab permasalahan saya jadi ini bukan hal-hal yang terlalu diawang-awang sifatnya transcendental dalam kehidupan sehari-hari seperti itu jadi compassion itu dengan mengambil masalah konsumen dengan menawarkan solusi itu getting in return kita mendapatkan kita getting apa permasalahannya customer akan mendapatkan pemberian kita dalam bentuk solusi in return karena dia mendapatkan solusinya dia akan membayar sesuai dengan harga yang kita inginkan maka in return kita pun juga akan mendapatkan revenue bahkan profit yang cukup wajar ketimbangnya saya katakan giving is getting getting is giving itu compassion loving kindness kalau compassion itu mengambil masalah kalau loving kindness itu mendatangkan kebahagiaan kepada seseorang sama di bisnis pun juga begitu kalau Anda apa bisa menawarkan produk dengan memberikan apa yang merupakan sebuah sebuah solusi yang delighting kepada konsumen ya walaupun dia tidak membayangkan semula akan mendapatkan pengalaman yang wow experience gitu dengan memberi produk tersebut maka itu akan menambah kebahagiaannya dia pada waktu menggunakan produk kita jadi mendatangkan kebahagiaan dan menyelesaikan masalah atau mengurangi penderitaan ini adalah dua sisi dari mata uang yang sama that is the philosophy of doing business that is the philosophy of doing business giving is getting getting is giving dan kalau itu kita yakini itu kita terjemahkan dalam bentuk berbagai terobosan yang kreatif dan inovatif then the sustainability of the enterprise is waiting ahead kira-kira seperti itu saya itu dari keluarga miskin gitu loh makanya kalau sampai ada yang melecekan jangan mau dengan orang kiri itu karena memang saya dari keluarga miskin makan aja itu ngantri dulu gitu anak sebelah situ terima kasih terima kasih Terima kasih.